Sok Blankon bikin Gus Miftah terseret kasus Wahyu Kenzo Dama Gus Miftah ikut terseret kasus dugaan tindak pidana pencucian uang yang diduga dilakukan oleh Wahyu Kenzo. Wahyu Kenzo adalah tersangka kasus penipuan investasi dalam robot trading Auto Trade Go. Ia dilaporkan sudah mempohongi puluhan ribu orang dengan total kerugian mencapai 9 triliun rupiah. Blankon disebut-sebut jadi penyebab keterlibatan Gus Miftah dalam kasus dugaan TPPU Wahyu Kenzo. Gus Miftah diduga menerima uang 900 juta rupiah dari Wahyu Kenzo. Uang tersebut berasal dari dugaan penipuan investasi trading ATG. Saat Blankonnya dibeli, Gus Miftah tidak bertanya terlebih dahulu ke Wahyu Kenzo. Miftah mengatakan ia awalnya tidak kenal dengan Wahyu Kenzo. Maka itu, ia kaget saat Wahyu Kenzo hendak membeli Blankonnya seharga 900 juta rupiah. Sejak saat itu, Miftah boleh mencari tahu tentang soal Kenzo. Ternyata, dia mengidolakan saya banget, kan saya nggak boleh nolak siapa yang mengidolakan saya, ucapnya. Pria berusia 41 tahun itu mengakui, head kules menjadi saksi. Saat Wahyu Kenzo membeli Blankonnya dalam proses lelang yang disiarkan langsung di televisi. Saat pembayaran, pria penama lengkap Miftah Maulana Habibur Rahman itu mengakui, uang dari Wahyu masuk ke rekeningnya. Karena tak tahu uang Wahyu Kenzo berasal dari mana saat membeli Blankon, kules Miftah merasa namanya terseret kasus TPPU sangat berlebihan. Kules Miftah merasa kehidupannya mulai tidak nyaman. Hampir seluruh lapisan masyarakat yang ia kenal bertanya terkait kasus tersebut.